Menyusul pengaruh budaya asli yang semakin gencar di masa keterbukaan informasi atau era industri 4.0, Rektor UAD berharap masyarakat Indonesia perlu memperkuat budaya sendiri dan memiliki agama yang bisa menjadi perisai diri, sehingga budaya-budaya asli Indonesia tidak terpengaruh oleh budaya bangsa lain. Konferensi yang diikuti sekitar 100 peneliti psikologi dari perwakilan perguruan tinggi di Indonesia dan negara asing ini merupakan upaya untuk mendapatkan formulasi dalam rangka memperkuat budaya lokal yang kini mulai tergerus oleh budaya asing di era keterbukaan informasi atau era industri 4.0. Secara subyektif, karakter atau identitas bangsa itu juga dipengaruhi oleh sejarah, kemungkinan budaya, dan juga agama, itu semuanya mempengaruhi kita. Ini Pak juga sebagai indikasi mungkin menurunnya ya Pak, rasa nasionalisme begitu Pak? Itu antara lain, keperhatianan kita dengan erat globalisasi ini terlalu banyaklah anak-anak bangsa kita ini memikirkan gadget yang kemudian banyak dimanfaatkan dalam bentuk, bukan untuk yang ada yang positif, tapi banyak untuk mengadopsi politik-politik yang kadang-kadang tidak sebaik dengan indikasi kita. Konferensi ini juga menghadirkan pembicara dari University of South Africa, Prof. Mohamed Sedat, yang cukup memiliki pengalaman dalam melakukan penelitian psikologi, di mana ilmu psikologi memiliki peranan penting dalam penyembuhan warga Afrika Selatan dari trauma yang muncul akibat penindasan dari diberlakukannya, sistem apartheid. Selain Mohamed Sedat, seminar ini juga menghadirkan sejumlah narasumber pakar psikologi, baik dari Indonesia yang diwakili oleh Herlina Siwi Widiana, maupun dari pakar psikologi dari universitas di negara Afrika dan New Zealand. Terima kasih.